Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman apa kabar Jumpa lagi dengan channel aku Mami Daily Vlog Di video kali ini Mom mau mengajak teman-teman Membersihkan mobil secara virtual Sebelumnya mom mau menyapa teman-teman semua nih Gimana kabarnya nih teman-teman Terima kasih sudah mampir ke channel Channel mom ya Jangan lupa subscribe Like Tinggalkan jejak di kolom komentar Bagi yang sudah mampir dan tidak subscribe Tidak apa mom juga mengucapkan terima kasih Sudah mau mampir Oke Nah ini Penampakan mobil bagian dalam Yang sudah sangat kotor teman-teman Karena Sudah sekian lama ya Tidak dibersihkan Dan di bawah Tapak kaki bawah itu Sudah banyak Itu rumput-rumput kering Yang bekas kaki itu Sudah kotor sekali pokoknya Jadi Walaupun mobil sudah tua Karena sudah 5 tahun ya Tetap harus disayang-sayang juga Karena waktu belinya dulu Dengan susah payah ya teman-teman Menabung Barang anak-anak Ada 2 Anak gadis momnya sudah kerja Bantu cicil mobil nih Jadi begitu lunas Mobil pun sudah tua Tapi walaupun mobil sudah tua Berguna sekali Bermanfaat sekali untuk mom Bisa bantu mom Untuk ke pasar Karena mom Gak bisa juga Gak bisa Naik motor Jadi bisa ke pasar Ke klinik Ngajak si kecil Untuk imunisasi Itu Banyak sekali manfaatnya Kalau ada kendaraan Karena mom juga tinggal Di daerah Yang Sulit sekali ya Kendaraan Kalau kita gak punya kendaraan Sangat susah Biasanya Mom tuh Ke car wash Tapi Karena ini Hari libur Libur panjang Teman-teman Sampai hari senan Sementara mobil Sudah kotor banget Jadi Men sama Kaksus Pakat Neku cuci sendiri Sambil olahraga Karena Kalau orang sudah tua Itu Kalau gak olahraga Nanti banyak penyakitnya Yang keluar ya teman-teman Ini dibantu Sama Mantu Untuk Pakum Karena ada yang tempat Yang sulit Dijangkau Dengan vakum Misalnya Di dalam itu Kalau gak bersih Kan Kita yang Dara di dalam itu Terhirip sama kita Ya Karena kita juga Kalau jalan-jalan Suka bawa Si kecil Si lisa Dengan kayu Kalau bersih Itu Kita juga Sehat di dalam Ini sebagian Kita Jangan juga Dilap-lap Dengan kandebo Biar Kita yang nyopir Juga nyaman Seger Kalau udah bersih Dari debu-debu Kan Walaupun Kita di dalam Pakai AC Tetap aja Ada debu Halus Jadi Sekali-sekali Kalau kita udah bersihkan Tentu harus Enggak boleh tanggung-tanggung Harus bersih Nah ini Pak Su Datang Pak Su Bersihin Yang luar Mom Bersihin Mobil Ini Ini Saran dari Kawan Mom Ya Enggak selalu Harus Dengan sabun Mobil Dengan Sabun Piring Sunlight Juga bersih Teman-teman Maaf Om Sudah pakai Sekian lama Dengan Sunlight Aja Dan Dengan Busa Yang Lembut Terpulang Dari Selera Masing-masing Kalau teman-teman Biasanya Dengan Sabunnya Carwash Sabunnya Untuk mobil Silahkan Gak apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa makan parokan separoh-parok lagi yang baru hari sudah siang sudah pukul 10 lewat 26 atau 27 jadi mom dah janji mau pasang wifi karena enggak kuat lagi ya teman-teman pakai kuatah biar lancar kita nge-youtube oke biar tambah semangat lagi kita nge-youtube ya teman-teman nah sementara itu momo masa ini biasanya Pak Su bantu ulek susah banget ngulek pakai ulekan ini nih momo kalau dipadang pakai tangan dua ya ada batu kalau yang ini nih mom harus belajar lagi dari nol nih enggak mau halus-halus nih teman-teman itu udah dibantu kak Su jadi mulai masak lagi ditumis dulu semua pergumbuannya ini sampai harum jangan bosan ya nonton video mom mom sengaja hari ini bikin agak panjang sedikit panah untuk ngejar jam tayang ya teman-teman kalau mau banyak yang dipotong-potong nanti dipendek jadi ini sudah mulai harum nih teman-teman kita juga masukkan ikan teri medan nya kenaknya supaya diri aja terus masukkan petainya habis itu mau ditambah air ini petai dari Jogja oleh-oleh dari besan ya teman-teman jadi kita boros petai karena petainya dibawa oleh-oleh itu sangat banyak ya itu air sisa dari di cobeknya jadi sisa dari cobek itu harus dikasih air di aduk-aduk untuk dimasukkan kata orang-orang dulu supaya lebih sedap nah baru dimasukkan air secukupnya sudah gitu masukkan santan biasanya memasuknya dua kotak yang segitiga baru kita masukkan puju ubi ini apa daun singkong ini sudah direbus sehari sebelumnya semalam mom udah rebus diperas airnya dan dipotong memasukkan kulkas nah ini Pak suh giling cabe setelah mendidih baru kita masukkan daunnya di di apa di urai ya dimasukkan kedalamnya dan ditunggu mendidih sekali lagi ini rebusnya kemarin kurang lama ya sebab agak keras sudah mendidih kita masukkan cabenya cabenya sengaja dibikin utuh sengaja memutuh karena anak-anak ikut makan dan kaya suka sekali sama namanya yang kayak lode-lode yang ada santan-santan begini makannya bisa banyak sementara kita masak cabe kalau yang suka pedas tinggal campur sendiri ya ini udah mendidih ya ini udah mendidih cek rasa dulu kita kasih bumbunya seperti biasa garam merica garam merica gula jangan dimasukkan apa vetsin ya bumbu roiko boleh vetsin jangan nanti rasanya ambur-racur terus di cek rasa dulu apa yang kurang ditambah oke sampai disini dulu video mom mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman di galas senggang semoga ada manfaat yang bisa diambil ya dari video ini mohon maaf atas kekurangan ya teman-teman dukung channel mom ya dengan cara subscribe like comment dan share share ke sosial media kalian agar channel mom ini semakin berkembang dan mom lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lain lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye